Pertumbuhan Fintech Syariah Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology Berdasarkan National Digital Research Center Mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi Dalam bidang jasa keuangan atau finansial Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang berkaitan atau bersentuhan dengan teknologi modern Sehingga mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana Sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut Di Indonesia sendiri, perkembangan dan eksistensi fintech mulai terlihat sekitar tahun 2015 lalu Hal itu ditandai dengan didirikannya Asosiasi Fintech Indonesia atau AFI Dengan tujuan awal yaitu menyediakan partner bisnis yang mumpuni AFI menjadi pihak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan fintech di Indonesia Otoritas jasa keuangan mencatat sampai dengan 30 April tahun 2020 Total jumlah penyelenggara fintech terdaftar dan berizin adalah sebanyak 161 perusahaan Dan hingga 22 Desember tahun 2020 Total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending yang terdaftar Dan berizin di OJK adalah sebanyak 149 perusahaan Ditambah kondisi pandemi COVID-19, ternyata perkembangan keuangan syariah di Indonesia meningkat dengan sangat besar Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso Pada tahun 2020, perkembangan keuangan syariah meningkat hingga 21% Peringkatan ini menjadikan angka pangsa pasar keuangan syariah tumbuh menjadi 9,79% Dari aset keuangan yang dimiliki oleh negara Beliau juga menyatakan bahwa saat ini Indonesia sedang berada di posisi keempat Berdasarkan Global Islamic Economic Indicator 2020-2021 di sektor islamic ekonomik Serta menempati keuangan yang ke-6 pada sektor islamic finance Teman-teman tahu tidak apa itu fintech syariah? Hmm, kira-kira fintech syariah itu apa ya? Mari kita bahas Fintech syariah memiliki gambaran umum yang sama dengan fintech Tetapi, dalam fintech syariah, kita perlu menerapkan syariat islam Yang telah ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI Berdasarkan fatwa DSN MUI, nomor 117, bulan 2, tahun 2018 Tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah Karena itu, fintech syariah telah menerapkan aturan-aturan yang berlaku Dalam jasa keuangan syariah yang harus bebas dari Bunga atau riba Goror atau ketidakpastian Dan mahisir atau perjudian Dan saat ini Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau AFSI Yang telah terbentuk selama 2 tahun Telah mencatat bahwa memiliki anggota sebanyak 51 perusahaan fintech syariah Kemudian, apa saja sih akat-akat yang ada pada dalam fintech syariah? Yang pertama, itu ada akat mudorobah Dimana akat ini merupakan akat teknik kerjasama Antara pemilik modal dengan pengelola dana Dimana mereka akan bertemu dan menentukan kebesaran keuntungan Yang nantinya akan dibagi secara adil Namun, jika terjadi kerugian Maka pemilik modal akan bertanggung jawab Kecuali jika keteledoran tersebut disebabkan oleh si pengelola dana Kemudian, yang kedua ini ada akat musyarakah Dimana akat kerjasama antara dua belah pihak atau lebih Dimana mereka akan membagi keuntungan Sesuai dengan akat yang telah disepakati di awal Dan jika terjadi kerugian Maka masing-masing dari pemilik modal maupun pengelola dana Akan mendapatkan beban yang sama Kemudian, ada jenis fintech syariah di Indonesia Yang pertama ini ada peer-to-peer lending Jadi, fintech jenis ini memiliki fungsi untuk menemukan antara calon peminjam Dengan pemberi pinjaman di dalam sebuah aplikasi yang sudah dikhususkan Dan untuk Indonesia sendiri juga sudah terdapat beberapa aplikasi khusus Peer-to-peer lending syariah Yang tentunya semakin mudah untuk memberikan pelayanan fintech syariah kepada penggunanya Yang kedua ini ada payment clearing dan settlement Kemudian, yang ketiga ada equity crowdfunding Jadi, fintech jenis ini merupakan penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit Untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka Kemudian, yang keempat ini ada inovasi keuangan digital Jadi, fintech jenis ini merupakan aktivitas pembaruan, proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan Yang memberikan nilai tambah baru di sekitar jasa keuangan dengan melibatkan elektronik digital Lalu, apakah pernah kalian berada di posisi ingin meminjam uang kepada teman atau bank? Atau, kalian pernah berada di posisi memiliki dana yang berlebih Tapi enggan meminjamkan karena merasa was-was? Di sini, kami akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari peer-to-peer lending Untuk membecahkan masalah tersebut Karena, tanpa perantara bank atau lembaga finansial lainnya Peer-to-peer lending merupakan praktik peminjam dan memberikan pinjaman secara online Melalui sebuah wadah yang disebut sebagai marketplace Peer-to-peer marketplace merupakan suatu wadah yang mempertemukan banyak orang Yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjamannya Kemudian, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, untuk para peminjam harus melakukan pengajuan untuk pinjaman tersebut Dengan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman Kemudian, pihak pendana akan menganalisis pinjaman berdasarkan informasi yang tertera di fact-share Kemudian, setelah dianalisis dan aplikasi kita disetujui Pendana akan menentukan jumlah pendanaan pada tawaran pinjaman yang kita pilih Setelah kita mendapatkan pendanaan tersebut Pihak borower akan membayar pinjaman melalui marketplace dari peer-to-peer lending Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Lalu, pendana menerima pengembalian pinjaman Beserta bunga yang dapat didanai kembali pada tawaran pinjaman lainnya Usaha mikrokecil menengah menjadi satu prioritas dalam agenda pembangunan di Indonesia Hal ini terbukti dari bertahanan sektor UKM saat terjadi krisis hebat pada tahun 1998 Sehingga membuktikan bahwa UKM dapat bertahan melalui krisis ekonomi daripada sektor usaha yang jauh lebih besar Usaha mikrokecil menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian rakyat Indonesia Pintas syariah memberikan kemudahan dalam melakukan pembiayaan bagi para pelaku UMKM Para pelusaha UMKM selaku penerima pinjaman tidak perlu melakukan tetap buka langsung dengan pemerintah pinjaman pada saat melakukan pembiayaan Sehingga kebutuhan finansial dapat teknologi dengan mudah dan dilakukan sesuai dengan berdasarkan syariat Islam Terdapat beberapa keuntungan dalam penggunaan fintech syariah Dimana teknologi ini dapat menyelamatkan banyak pelaku UMKM agar terus bertahan dalam keadaan krisis seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19 UMKM bisa mendapatkan pembiayaan dan modal dari fintech dan para pengguna dapat dengan mudah melakukan pembiayaan dan investasi hanya dengan sentuhan di layar ponsel atau laptop Tidak hanya itu, bagian terpenting adalah fintech syariah sudah dipastikan bebas dari praktek riba atau bunga, goror atau ketidakjelasan atau penimbunan, dan maisir atau perjudian Sehingga pengguna khususnya umat muslim dapat menggunakan teknologi keuangan ini dengan tenang dan aman Terima kasih telah menonton!